Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video depan memikir kali ini mau bikin roti pisang dengan metode water rock ini rotinya sangat empuk lembut nah yang mau apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir jangan diskip ikuti langkahnya dan untuk resep lengkap bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini siapkan kurang lebih 10 buah pisang ukuran kecil jika ukurannya besar boleh dibela seperti ini ya dan untuk pisangnya bebas bisa gunakan pisang raja atau pisang kepok atau pisang yang lainnya sesuai selera aja untuk rekomendasi menggunakan pisang kepok atau pisang raja ya lalu ini kita tumis menggunakan margarin seperti ini dan kita balik-balikan supaya matangnya merata jika sudah matang kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan kita sisihkan dulu kemudian kita buat dua teroknya siapkan ayakan tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan 125 ml susu cair full cream kita aduk sampai tercampur rata kemudian kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai terbentuk pasta seperti ini jika sudah kemudian bisa kita pindahkan ke wadah lain dan kita sisihkan dulu kemudian siapkan 40 gram margarin kita lelehkan kemudian kita sisihkan kita tunggu sampai dingin siapkan 2 kuning telur tambahkan 40 ml susu cair full cream dan 4 sendok makan gula pasir ini kita aduk sampai tercampur rata jika sudah ini kita sisihkan dulu siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 225 gram tepung terigu protein tinggi kita ayak dan tambahkan adonan waterlog yang sudah kita bikin tadi dan ini sudah tidak panas kemudian tambahkan larutan telur dan susu tadi lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan kita uleni sampai adonannya lembut untuk mengulain boleh menggunakan mixer atau tangan yang pasti ini tangan sudah saya cuci bersih ya kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan kita masukkan larutan margarin yang sudah kita cairkan tadi dan untuk margarinnya ini sudah tidak panas ya kita uleni sampai adonannya lembut dan kalis dan ini saya pindahkan ke meja kerja lalu kita lanjutkan kita uleni untuk lamanya mengulain kurang lebih 8-10 menit dan ini kita profing kurang lebih 45 menit sampai mengembang setelah 45 menit kemudian kita kempiskan kita buang gasnya lalu kita timbang adonan seberat 55 gram kemudian kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus dengan berat 55 gram jadi 10 roti kemudian ini kita diamkan sebentar supaya rileks dan kita ambil yang pertama kita rounding tadi lalu kita pipihkan dan kita beri garis-garis seperti ini di bagian sisi sebelahnya kemudian kita beri gula semut atau gula palm lalu kita letakkan pisang yang sudah kita bakar tadi di atasnya seperti ini kemudian kita lipat adonannya dan kita gulungkan nah untuk bagian akhirnya kita rapatkan supaya tidak terbuka ya nanti saat di oven dan lakukan hal yang sama seperti tadi ya sampai adonannya habis siapkan loyang yang dialasi dengan baking paper atau carlo seperti ini jika menggunakan carlo atau margalin kita ratakan seperti ini kemudian kita letakkan adonan roti diatasnya dan diberi jarak ya karena dia akan mengembang nantinya atau bisa juga kita menggunakan paper cup seperti ini jika menggunakan paper cup tidak perlu dioles ya untuk loyangnya dan kemudian ini kita profing sampai mengembang dua kali lipatnya kemudian saatnya kita oles disini saya siapkan kurang lebih satu sendok makan dan susu bubuk full cream yang dicampur dengan sedikit air seperti ini lalu kita aduk sampai tercampur rata dan kita oleskan di permukaan adonan rotinya seperti ini jika sudah saatnya kita oven sebelumnya oven sudah saya panaskan kurang lebih 15 menit sebelumnya sampai panasnya stabil dan ini kita oven untuk lamanya kurang lebih 20 sampai 25 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya karena setiap oven berbeda-beda dan untuk suhunya saya gunakan 200 derajat nah setelah matang kemudian bisa kita keluarkan dari ovennya dan kita dinginkan Alhamdulillah roti pisang dengan metode water rocknya sudah jadi gimana mudah ya cara bikinnya teman-teman bisa coba di rumah karena ini sangat mudah banget dan hasil rotinya sangat empu dan lembut nah sekian dulu ya video dari dapur mamike semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video dapur mamike kali ini mau bikin roti goreng dengan isian pisang dan coklat ini enak banget rotinya lembut nah yang mau topah bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ikuti langkahnya dan untuk resep lengkap bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan 130 mili air boleh yang dingin ya lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir ini kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut jika sudah kita tutup kita profing kurang lebih 15 menit sampai mengembang nah setelah mengembang dan berpusat seperti ini ini tandanya raginya masih bagus ya masih bisa digunakan kemudian tambahkan 1 butir telur utuh ini kita kocok lepas dulu lalu kita campurkan kemudian siapkan ayakan dan tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang dan 2 sendok makan susu bubuk full cream ini kita ayak jika sudah tambahkan 1 sendok makan butter atau margarin dan setengah 5 sendok teh garam lalu ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata menggunakan spatula dan akan saya lanjutkan saya ulen menggunakan tangan untuk waktunya kurang lebih 8-9 menit sampai adonannya lembut dan kalis nah kurang lebih seperti ini ya adonannya ini sudah cukup ini sudah lembut dan kalis kemudian bisa kita rapikan lalu kita tutup kita diamkan kurang lebih 45 menit sampai mengembang dua kali lipatnya setelah mengembang kemudian kita kempiskan kita buang gasnya seperti ini lalu disini saya akan timbang seberat 45 gram dengan berat 45 gram jadi kurang lebih 13 roti selanjutnya kita rounding ya sampai permukaannya halus kita bulatkan seperti ini siapkan kurang lebih 13 buah pisang yang sudah cukup matang dan sudah saya belah seperti ini untuk pisang bebas ya teman-teman bisa gunakan pisang kepok pisang raja atau pisang tanduk kemudian kita ambil yang pertama kita rounding tadi ini kita pipihkan disini saya pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini lalu kita letakkan pisang di tengahnya dan untuk bagian tengahnya saya beri selai coklat secukupnya aja kemudian bisa kita rapatkan kita tutup seperti ini nah seperti ini ya dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai oh ya jika dirasa adonannya lengket untuk tangannya bisa ditapur dengan sedikit tepung ya supaya tidak lengket ke tangannya sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mamike saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung dan bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami selanjutnya siapkan loyang tapur dengan sedikit tepung lalu kita letakkan adonannya di atasnya seperti ini kemudian kita tutup kita diamkan kurang lebih 20-30 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang ya jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembang dan kita tes jika kita pencet seperti ini dan tidak balik ke semula tandanya profingnya sudah cukup ya saatnya kita goreng sebelumnya panaskan minyak dengan api kecil setelah minyaknya agak panas kemudian bisa kita masukkan rotinya lalu kita balikan jika sudah satu sisinya matang dan setelah kedua sisinya matang kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makannya supaya minyaknya meresap dan tidak terlalu berminyak alhamdulillah roti goreng dengan isian pisang dan coklatnya sudah jadi bagaimana mudah banget ya cara bikinnya teman-teman bisa coba di rumah tanpa menggunakan alat juga bisa membuat roti ya dan ini hasil rotinya sangat empuk lembut dan coklatnya lumer sekian dulu ya video dari dapur mamike semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati